Simpulannya adalah bekerja sama dengan partai-partai yang kemudian belum punya capres, atau yang sekarang memang ada di pemerintahan? Yang belum punya capres, juga ada di dalam pemerintahan, tetapi juga punya rekam jejak sejarah perjuangan bangsa. Contohnya mengapa kami juga membuka komunikasi, ini Sekjen Pan, Pak Edi Suparno langsung menghubungi saya saat itu. Demikian pula ada pimpinan dari Pan. Karena sejarahnya 1912 itu kan era Muhammadiyah. Dari hasil survei menunjukkan preferensi dari teman-teman dari Muhammadiyah kan juga ada yang ditunjukkan kepada Pan. Karena kelahiran Pan juga tidak terlepas dari sejarah dengan Muhammadiyah. Kita bisa bekerja sama. 1926 ada NU, dengan semangat hubulwatan minal imannya. Partainya di situ ada PKB, ada P3. Kita nggak ada persoalan. Kemudian ada PNI, itu yang melahirkan PDI. Sebagai satu-satunya partai nasional Soekarnoes saat ini. Kemudian ada Golkar yang juga sebagai kelompok fungsional yang dibidani oleh Bung Karno, proklamator dan Bapak Bangsa. Kita bisa bekerja sama. Dengan Gerindra, kita juga bisa bekerja sama. Karena kakaknya Pak Prabowo kan juga pahlawan nasional. Ini adalah contoh dari aspek-aspek historis. Apalagi kita sama-sama berada di dalam pemerintahan. Saya tidak mendengar ada partai Nasdem misalnya atau PKS yang disebut oleh Mas Hasto. Ya karena mereka sudah membuat suatu kerjasama tersendiri. Tidak kurang elok kalau kami mengganggu kerjasama yang sudah dilakukan. Kami kan kerjasama ini dengan menggunakan mata hati, dengan nurani yang baik, kemudian juga etikat baik bagi kepentingan bangsa dan negara. Jadi ada aspek-aspek yang kemudian tadi Mas Hasto sebutkan ini menjadi pertimbangan. Koalisi besarkah atau koalisi yang cukup beberapa partai saja yang menurut Mas Hasto atau PDR Perjuangan ini terbaik di kerjasama mendukung Pak Gajar Pranowo? Ya apapun ini kan kita ini sistem presidensial. Dan multi-partainya sebenarnya masih masuk kategori kompleks. Karena ada 9 partai politik di DPR RI. Kita berharap dulu sebenarnya parlementary threshold ini bisa dinaikkan. Tapi kan karena COVID tidak terjadi perubahan undang-undang itu. Sehingga secara empiris juga terbukti 2014 ketika hanya bermodalkan sedikit di atas 20 persen. Ternyata presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Ini bisa terkoaptasi oleh kekuatan-kekuatan di parlement yang jauh lebih besar dari itu. Akibatnya terjadi tsunami politik saat itu pimpinan Dewan yang seharga menjadi jatah. Jadi perjuangan sebagai pemenang pemilu itu dilakukan perubahan secara pragmatis. Perubahan MD3 saat itu ya? Perubahan MD3.